Halo penonton setia Lingkau Post Online, kali ini kita berada dalam program Lingkau Post Online Goes to School. Nah, kita sedang berada di salah satu sekolah yang ada di Lubuk Lingkau, yaitu Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Kota Lubuk Lingkau. Sekolah Luar Biasa atau yang kita sebut dengan SLB merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diperuntunkan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kali ini kami akan memperlihatkan pada Anda profil dari SLB Negeri Kota Lubuk Lingkau. SLB Negeri Lubuk Lingkau beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 17, Kelurahan Petanang, Kecematan Lubuk Lingkau Utara 1, Kota Lubuk Lingkau, Provinsi Sumatera Selatan. SLB ini memiliki tiga jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta diajarkan langsung oleh para guru-guru yang memang ahli di bidangnya. Dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, selain ruang kelas, ada banyak ruang lainnya di SLB Negeri Lubuk Lingkau. Mulai dari ruang guru, ruang kepala sekolah, ada juga ruang pertemuan yang digunakan untuk rapat para dewan guru maupun saat mengadakan pertemuan dengan wali murid. Tentunya, guna menunjang pembelajaran pengembangan diri pada murid-murid yang memang berfokus pada pengembangan keterampilan, SLB Negeri Lubuk Lingkau juga memiliki ruang keterampilan, seperti ruang menjahit, ruang kecantikan, membatik, ruang IT, hingga ruang tata boga. Ruang tata boga sendiri digunakan sebagai dapur atau tempatnya bagi anak-anak untuk praktik memasak, dari memasak makanan hingga kue-kuean yang akan didampingi langsung oleh guru-gurunya. Sekolah Luar Biasa Negeri Lubuk Lingkau juga memiliki ruang IT atau ruang komputer, selanjutnya ada perpustakaan dan ada juga bengkel atau ruang otomotif. Selain itu, Sekolah Luar Biasa Negeri Lubuk Lingkau memiliki lapangan yang luas. Lapangan sekolah tersebut dapat digunakan untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, maupun tempat bermain bagi anak-anak. Di SLB Negeri Kota Lubuk Lingkau juga memberikan pembelajaran melukis bagi anak-anaknya. Bahkan, hasil lukisan dan mewarnai dari anak-anak begitu apik hingga dipajangkan di sekolah. Dalam kegiatan belajar-mengajar, untuk hari Senin hingga Rabu, anak-anak dipokuskan ke pendidikan. Kemudian, dari hari Kamis hingga Jumat, akan memfokuskan pada keterampilan, ramukah, dan juga olahraga. Jadi diharapkan anak-anak kita ini, walaupun mereka mempunyai hambatan, tapi mereka bisa mengikuti kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Sekolah kita ini mencakup sekolah satu atap, yaitu terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Untuk kelas, kita ini ada rombel berdasarkan ketunaan. Jadi di sini jumlah rombel kita ini ada 28 rombel. Jadi yang ketunaannya terdiri dari Tuna Netran, Tuna Rumuh, Tuna Gerahita, Tuna Gendaksa, dan Autis. Jadi di sini kami membagi siswa ke dalam rombel berdasarkan hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Kalau untuk pembelajaran sendiri, kita ini sebenarnya kalau untuk pendidikan luar biasa, kita dibagi per ketunaan. Di sini kami sudah membagi berdasarkan ketunaan, misalnya Tuna Netran dipegang oleh yang guru yang spesialis dari pendidikan luar biasa. Kita untuk penarungu juga diajar diridik sama guru-guru yang pertamatan dari pendidikan luar biasa. Sedangkan yang umum, yang hambatan intelekuan, kita diajar di sini sama guru-guru yang dari pendidikan umum. Depan mudah-mudahan berkat doa masyarakat semuanya, sekolah kita ini tambah lebih maju. Jadi keinginan masyarakat untuk menyengkolahkan anak-anaknya walaupun mereka mengalami hambatan, kekurangan. Jadi mereka mempunyai hak dan kewajiban hak mereka sama dengan anak-anak normal lainnya. Jadi walaupun mereka memulai hambatan, jadi mereka put sama yang normal, sebarangnya mengapresiasikan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak menentu kemungkinan walaupun mereka mengalami hambatan, tapi di samping itu mereka juga mempunyai keistimewaan, mempunyai kemampuan yang sama dengan yang lain.